Intro Saudara calon gubernur bangka belitung Erzaldi Rosman Johan menyoroti maksud kami rendahnya partisipasi dan banyaknya suara tidak sah Ya, Erzaldi memastikan bersama tim akan membuat langkah-langkah khusus menyikapi hal ini Usai proses pengut hitung pemilihan kepala daerah 2024 calon gubernur bangka belitung Erzaldi Rosman Johan melakukan konferensi pers di kantor DPD Partai Gerindra Bangka Belitung Cagup Erzaldi menyatakan masih akan melakukan komunikasi bersama tim terkait hasil perolehan yang didapatkan Ia menyampaikan selisi angka antara pasron nomor urut 1 dan nomor urut 2 hanya mencapai 0,5% atau sekitar 5 ribuan suara Selain itu pihaknya juga menyoroti sangat tingginya suara tidak sah yang berjumlah hampir 10% dan tingkat partisipasi pemilih yang hanya 57% Partisipasi yang gendah ini dan banyaknya jumlah suara yang tidak sah itu mengundang pertanyaan juga Dan beberapa tim kami di lapangan banyak menemukan gerakan-gerakan yang sangat masif yang diduga dilakukan oleh pihak lawan Namun demikian ini nanti kita serangkan kepada tim hukum kami yang bukan saya Nanti kita akan lakukan kebijakan-kebijakan tentunya yang sesuai dengan aturan Karena Meskipun begitu Cagup Erzaldi Rosman berpesan kepada tim pendukung Untuk tetap tenang dan menghargai siapapun yang akan terpilih sebagai gubernur kepulauan Banka Belitung Yang akan diputuskan oleh KPU nanti Dari Kabupaten Banka Tengah, Tim Liputan TVRI Banka Belitung melaporkan Dari Kabupaten Banka Belitung